2 Ejector, Smart Missile, minimal Aboi, Sakara dalam maut. Nah ini dia, itu dia. Baru kita bilang Sakara tumbuh dan bakal akan menjadi satu poin kill. Karena Aboi udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Udah terlihat dengan sangat jelas. Dan langsung level 4, seru kill, double kill, gak akan didapatkan. Tapi nah apa ke Sober Kent? Hampir selain terbakar meleserah Vincent. Buar Reno depan sana, Baci coba untuk melindungi Sober Kent. Aduh, Vincent ngebuka badannya. Ini super luka, udah tau dimana target dia. Karena Detona akan coba untuk menghantikan pergerakan dari parmas. Masukkan si Biketron, kembalikan dibalikin keadaannya. Dan satu poin kill terhadap Key. Ditumbangin, ini set power dari Biketron kali ini agak cukup berkurang. Tapi nampaknya, Sarus Super Moreno. Di depan sana, bakal coba untuk mengagumkan Sarus Balitsky. Super Luke masih menahan dengan retribution. Flicker yang mematuh Super Kent, tapi nampaknya. Super Kill tidak berhasil melakukan sedikit cover. Baramid 7-day for this time, memberikan praise yang depan. Tapi Gobs nampaknya yang bertukar dengan Super Luke. Dan satu hit terakhir dari Sober Vincent. The Ejector. Memulai set up mereka terlebih dahulu. Oke, nampaknya dari Key yang menjadi target tambahan dan bakar. Dan dari pesan ini sound point. Membuat para pasukan dari tim Biketron. Mendapatkan satu buah hadiah. Tapi juga Super Luke sih. Karena ini bakal dipresure habis-habisan di area top lane. Oke, dihabisin. Super Luke, bakal coba dimakan. Detonannya kakak, teman-teman Vincent. Sekali ini masih selamat. Super Moreno gak ada jalan untuk pulang. Dan menangkap Karamur ini dan bakal double kill. Dan di tangan dari seorang Vincent. Membuat para pasukan dari tim Biketron. Tapi untuk set up-nya ini nangkap lo Caderah. Dia masih bisa nge-dash loh. Dan lihat di depan sana. Ini serang Kaderah. Kembalikan karena serang Ki hilang dengan sangat instan. Membuat power karena Turtle. Akan ada di tangan dari tim Gifomarusnya. Dan Coach pun selamat. Kembali keadaan dengan adanya Blue Knock. Dan Pak Neman. Tumpah begitu saja. Kaderah selamatkan oleh serang Gold. Tapi membalikkan kembali keadaan dengan Ki. Tidak memiliki jalan untuk pulang. Demis Primer Walk yang tidak bisa diletikkan. Mampu Reno. Bukan jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Di depan sana Kaderah datang. Dan Super Luke akan tumbal menjadi Luka. Bukan Luka. Tapi Luka dan Lian. Ceputat dari Apoi. Memiliki serang Bu Reno. Dan Apoi. Pertama mereka akan menampar enam caster yang bertugas. Dan yang kedua. Mereka akan memecahkan dengan adanya Windrack. Mereka hilangkan serang Eman. Di saat Lord akan coba muncul. Terpasukan dari tim Mikatron. Mereka tidak mau letivide kembali. Mereka akan membunuhkan pelakang. Disini gak serus mereka lakukan. Karena kalau tidak mereka akan hilangkan Lord. Tapi kalau mereka sampai gagal dibalikin Pak. Nah itu dia di depan sana. Mereka membunuhkan pelakang. Tidak memasukkan dari tim Mikatron. Mereka hilang Bu Reno. Dan memakan dua poin. Kill hilang. Ini bencana. Tukar pelakang tapi Apoi. Budangkan dari Apoi. Budangkan dari Apoi. Dengan adanya Eman yang akan tumpang dan pakan. Kehilangan Evan. Tidak ada ujung tumpang. KDRA memang tumpang. Tapi Vincent masih bersinar. Dengan murahnya Licked Pound. Dua hilang. Tiga dan pakan. Ini bencana. My God. Gingpuff. Berhasil. Barter damage punya. Sampai mobil itu punya. Tapi Kirlen membebuka badan. Superkent yang pasaran tertangkap. Balis terpala. Dan apakah dengan adanya para pasukan ini Mikatron. Superkent. Hilang. The power of retribution. Take over. Lord. Yang memasuk Lord Jakarapest. Balis mencoba untuk melakukan beating. Fokus menurut Jakarap ini yang di clear terlebih dahulu. Agar bisa melancarkan serangan dan pakan. Ini bencana. Gingpuff. Berhasil. Menapas ketema dan pemencahkan. Gak. Gak.